Risi. Assalamualaikum. Lumpangnya. Guys, pokoknya kita udah di rumah angker banget nih. Yes. Berduan kita. Kok gue ikutin merinding ya disini? Kukruh. Itu kocak itu merinding. Kukruh. Ada ayam. Iya. Itu kocak kalau begitu jadinya. Itu ada ayam. Udah aku gak mau disini saya. Itu bukan ayam. Aaaaaaah. Ya gitu kan. Nah itu. Sebelum menuju pertanyaan lainnya. Opin.... Aaaaaaaah. Menangin? Ah. Ah, 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 ah. Kitit. 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 Nomor berapa? A Oui. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Ayo. 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 Ayo teman. Eh. Ayo. 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 14. 14. SABAR. SABAR. Jalan Bukan ke sana Ini jalan ini Kok lo bisa keterima sih Jadi hansip begitu Lah saya kan orang dalem Bapak saya kapolres Ngapa lo jadi hansip Bapak lo kapolres Kenapa lo jadi hansip Ya namanya saya gak mau Ikut jalur orang tua Gak mau kakain-kakain gitu Jadi saya hansip aja dah Ya mendingan gitu udah Bang Jalu ngapa disini dah Bang Jalu Bang Jalu Saya Himawan Oh iya Bang Himawan Ngapa disini Kok gak dirumah sih Lagi males ya dirumah Hah Kenapa emang Bini saya aneh akhir-akhir ini Kenapa emang bininya Tuh hadah Emang kenapa bininya Tapi gak enak Bang lah Gapapa cerita aja Bini saya aja aneh banget Cerita aja mumpung gak ada orang Banyak banget ini orang Cerita aja emang kenapa Marah-marah gak jelas mulu Oh iya Kamu itu hanya makan Lakan gak jelas Bener Emang gak jelas marahnya itu Marahnya gak jelas Iya Mana aneh banget sekarang kegiatannya Ubin udah kepasang Dibongkar Dipasang Dibongkar Dipasang Lah Pulih Jawa bininya Saya juga lagi kabur ini Oh lu gak balik-balik Bang Saya takut sama PRT Kenapa Saya lagi kabur dari jaga malam Lah Temen saya jaga malam pada ngasik Kenapa Takut banget Namanya kan bokir Ditakutin Bokir Kabur Lah bang bener itu Film horor ada gitu Malam satu syukro Satu syukro Satu syukro Jaganya males-malesan Saya sendiri keliling kampung Ini rumah angker Bang Ini rumah kosong aja ini Angker gak Enggak sih Bintang kali ya Bukan Bukan itu Waduh Ya ini gitu doang Saya kabur gak suka Saya sama temen-temen saya Saya sendirian mulu Ngiterin rumah warga Oh gitu Mana dari jeruk purut Ke cakung Saya jalan kaki Jauh juga trayek Loh ya Saya jalan kaki saya Memang gak ada kopi Bang Kopi? Apa kayak gitu Saya kabur Bukan makanan Boleh Boleh deh Itu Wagyu A5 ya Wagyu A5 Paket Dipesan udah belum Dipesan belum udah dateng Udah dateng Keren banget aplikasi sekarang Masih niat padahal Semunyi Semunyi yuk Terima kasih Assalamualaikum Lumpangnya Guys Pokoknya kita udah di rumah Angker banget nih Yes Berduan kita Nah kita Kok gue ikutan merinding ya disini Itu kocak Ada ayam Itu kocak kalau begitu jadinya Itu ada ayam Udah aku gak mau disini Itu bukan ayam Jangan tinggalkan gue dong Kak Rita Kak Rita Sini Sini Lu kok orangnya takutan banget Ini ramil di belakang kamera Santai aja Tapi beneran aku merinding Iya sama aku juga merinding Apa gara-gara apa ya Ini serem banget nih Kak Rita Dia mah beneran ya Dimana Kak Rita Kalo begini Lu jangan pergi-pergi mulu Ntar kelewatan ini Kira-kira kita lagi Lagi uji nyali ini Kalau gitu Kelambahin tangan biar gak kuat Biar gak kuat Maksudnya aku gak kuat Kalo gak kuat Kalo gak kuat Baru lambahin tangan Kalo biar gak kuat Konten kreator Bunda Sabar Sabar pak Eh sab Eh kamu siapa kan Ada yang bilang kita konten kreator Katanya Iya Gimana Sel Ah udah Gimana dong Gimana Kak Ini lagi seru-serunya nih Kita uji nyali Ini untuk viewers-viewers kita Ini biar subreknya banyak Eh subrek Takut sih Lagian gak cuman uji nyali Yang seru Kan ada yang super seru Yang lainnya Emang apaan sih yang seru Iya tau gak Ada yang terbaru dari Retalkomsel Prabayar Lihat kamera sini Oh iya Lihat yang terbaru dari Retalkomsel Prabayar Super seru banget nih Karena kuotanya super besar Tapi gak kalah hemat guys Betul Bayangin aja bisa dapet kuota 100 GB Cuma dengan bayar harga 150 ribu rupiah Wah setuju sih sih kalo itu banget seru kan Eh setannya kok bisa ngomong ya Wah setuju banget sih Kalo itu kan aku tau Itu adalah super seru dari Retalkomsel Prabayar Eh Tapi tadi Itu setannya kok ngomong ikutan nimbrung ya Iya Dia aku tau Bokeer 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 Itu emang keliatan kalo itu Sebelahnya siapa Kak Kenapa Sebelahnya siapa Tau Ini mah kiasan doang Bokeer Satu satir tujuh tusuk Satu satir tujuh tusuk Satu satir Kenapa jadi game soft bone loh Oh iya bukan-bukan ya Itu Susana Wah ada kalian Eh aku ngonten ya Eh ngapain kalian Eh ngapain buat tiktok aku ya Eh kalian ngapain disini Enggak kalian ngapain berdua-dua disini Kita ngonten Cewe cowok Ngapain Cari rumah kosong dong Cari rumah kosong Mesum ya Mesum ya Enggak apa sumpah saya ngonten doang Alah Mesum kali Enggak Sumpah dah Gak apa Jangan-jangan kalian mau melakukan perbuatan anjing duduk kan Apa tuh Asusila 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 Eh kontennya Apa konten-konten Konten Ah ntar minta video ucapan lagi Tuna Malus gua Sama saya aja Sama saya aja nih Ini buat temen saya yang lu baru lulus kuliah kemarin Bercanda Bercanda... 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 Siapa sih? Bercanda... Bunda... Aduh... Jangan takut sama antu antu gitu gak ada apa-apa ya bang Gak ada, aman. Serius, aman. Kita masaling respect aja sama yang begitu-begitu Mereka hidup sendiri, kita hidup sendiri Katanya ini rumah joker itu... Rumah joker? Iya, jomblo angker katanya. Ini mah rumah yang gak sampe kenyang Kenapa? Rumah kentang Udah habis... Baru berapa suap, kentang banget gitu ya Kentang banget... Tapi kalo ngomong-ngomongin hal yang paling ditakutin dalam hidup deh Gue sayang mistis-mistis ya Kalo Pak Surya... Saya paling takut Kalo lagi syuting, ngeliat handphone Ada whatsapp dari bini saya, aku mau ngomong Ah itu takut Gitu... 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 Gak pake epot kan? Syuting buyar! Gue ngapain ini? Kalo... Kalo aku... Kalo aku... Kalo aku takut... Kalo misalnya ada saudara nelpon, ngomong awalnya gini Jadi Ginindra Ah itu... Boleh lah pinjam 500 Ketakut tuh... Ketakutan yang sesungguhnya itu Tapi kayaknya itu temen juga gitu gak sih? Ya bener... Kalo Dita ada gak sih yang ditakutin? Aku cuma takut hantu sih Hantu ya? Emang kamu pernah ketemu hantu? Uh pernah digangguin banyak Digangguin tuh gimana sih maksudnya? Kiu kiu! Kok ceru? Kok ceru? Eh... Kalian pernah gak? Ngapain hantu begitu? Bunda Ngapain hantu begitu? Biar happy happy ya pak Kalian belum pernah kan yang namanya kalian ngetalk permisi Assalamualaikum dibalik Waalaikumsalam Emang ada? Pernah kan? Emang ada Lu masuk ruang tamu orang lain kali? Iya Aku gak tau ya Tapi waktu itu aku lagi di hotel Biasanya gimana? Jadi aku di hotel Hotel dimana? Di Surabaya Itu aku lagi terbang Terbang Jadi aku mau Kita dapet kamar lah biasa pramugari kan? Iya Lagi nge-plan Lagi nge-plan Lagi karne Mantep lu Parah Keren lu pramugari banget bro Banget gila ya Terus? Terus abis itu Aku mencet bell Kan biasanya kita kan takutnya ada orang Kita mencet bell gak ada Gak ada yang respon Ya udah pencet bell gak ada Kita buka dong kuncinya Set Masuk Assalamualaikum Lari dong Berarti ada orangnya di dalam situ? Gak ada Tapi emang kata itu hotel angker Ih Suaranya cewe apa cowok? Padahal hotel cowok Oh resepsionis Oh kok bisa? Jangan-jangan yang bersih-bersih sih Nanti bisa connecting door Sebelahnya kali Enggak tapi beneran tuh gak ada orang Aku sama mbaknya lari tau Mbaknya siapa? Temen aku Munggari juga Kan kita tidur sekamer berdua Enggak Emang serem sih Nomor berapa itu waktu itu? Ah Pak Surya Kamu aku Orang itu yang lari Iya Kenapa aku di pukul Kaget ya Ketusuk ini tadi Iya 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 Kaget Kaget Kok bisa ya? Kayu beli baga Selain itu Selain yang mistis-mistis gitu Ada gak yang ditakutin gitu? Hmm Apa ya? Kehilangan HP takut gak? Hmm Enggak Kan beli lagi Betul ya Beli lagi ya Eh jangan dong Ada HP ko dimana? Berarti udah ngincert masnya ya HP ko? Udah Kamu kapan ngambilnya? Sumpah Dia ngambil handphone waktu lu pegang Tadi waktu lu pegang handphone masuk dia ambil Lu gak berasa? Gua pikir lu bunda Gak banget Taunya lu udah dibius total Beneran? Serius? Iya Ini dia tayangannya nih Gimana siap? Angeee Beneran? Ah kok enggak? Eh? Ih kok serem sih? Kok serem? Yang takut sebenernya Tangan lu banget Tangan lu kayak ini Kayak abis orang mau dibiusunat Kayak rasa apa-apa Kok skip banget ya? Ini yang short memory Short Apa sih? Short Apa sih? Short memory Shorter memory Shorter memory berarti Iya kayaknya aku shorter memory banget sekarang Iya Memorinya 2GB 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 Kalo kau sel apa yang? Engga selain mistis deh Dit? Yang ditakutin apa? Apa ya? Gak ada Serius? Hidup ini gak ada yang lu takutin? Takut kecoa gitu Takut cicak Takut ketabrak boing gitu Harus di atas pam Takut hantu Takut ketahuan Takut ketahuan Ketahuan apa? Hah? Ketahuan apa aja Ketahuan dari yang kau sembunyikan Wah Iya misalnya gitu Tapi aku gak ada yang disembunyiin sih Terus aku takut apa ya? Lu tanya sama diri lu sendiri Lu mau sabah diri lu Oh aku tau takut Aku takut sama Allah subhanahu wa ta'ala Bubar tongkrongan Bubar 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 Baru segmen 1 kita Bukan seolah-olah kita berdua ini gak taat Jadi ngomong begitu Iya Iya kan Seolah-olah kita Begundal aja gitu Iya Jadinya begitu Kalau Mas Udah gak ada Marcel Marcel ini Iya Ini ceritanya disini Ceritanya disini Ceritanya disini Ceritanya disini Tagetin apa? Gue kenapa pindah ya? Dingin banget itu AC Iya kan bener kan? Iya bener Ke pindih banget ya Buat ruangan bukan buat kulkas nugget woy Nabar-nabar Apa? Seru ya kalau ngobrol-ngobrol begini Iya misalnya kita udah semua Kenapa udah lama ya? Iya mana? Gak ngobrol kayak gini ya Udah lama Kita break season marah Iya Kita udah lama gak ketemu Iya udah lama Kangen saya Iya Iya Dengar-dengar di rumah katanya ini ya Kompor jarang nyalai Yang mana mas? Oh udah gak? Online beli online Air fryer Air fryer Air fryer Tapi masih ada asap ya kalau itu Iya iya Disini dingin tapi saya kering Gue salah deh gak? Offward 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 Biasa dia Biasa asing Dingin tapi keringetan saya disini ya Iya aman-aman Sehat ya Indra ya? Sehat alhamdulillah Marcel gimana? Apa yang ditakutin? Kalo banget gak ketemu Marcel sudah Iya Bener Sehat Pak Suri ya? Alhamdulillah Gua tuh suka nanyain lu Sel Iya Pak Gimana Marcel Pas Suri itu orang paling care? Terima kasih Marcel ada apa? Marcel ngapain sekarang? Iya Dia dimana? Marcel udah makan belum? Makasih Kalau itu gua gak peduli Demam belum Gimana? Gimana keadaannya? Apa Sel yang ditakutin dalam hidup? Saya ya? Saya Lo gak kalo kita kan jelas Pak Suri tadi kayak binginya mau ngomong? Aku mau ngomong Iya Lo takut pantul Iya Terus kalo Kak Indra takut saudara Iya Takut orang ya temen gitu-gitu lah Lo takut apa? Takut terlalu terbuka ya? Takut kepancing ya? Tapi orang tuh takutnya beda-beda Ada yang fobia-fobianya beda-beda Betul Saya seneng nih langsung pindah Kalo fobia aku tau Aku takut badut Ya itu namanya takut Dari tadi gua lempar seter lu ah Aku namanya tau fobia Iya 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 Kena takut badut Kenapa di? Apa alasannya? Ada trauma kah? Badut? Gak tau secara maja Pertama sebenernya aku takut gara-gara ondel-ondel Jadi ondel-ondel itu Aku dibilang nenekku gara-gara Gara-gara ondel-ondel suka nyulik anak Dari situ Terus akhirnya kalo ngeliat sesuatu yang ada dalamnya ada orang Aku takut aku diumpetin disitu Tapi kalo gede Aku lebih kayak Gak tau tiba-tiba langsung insting takut kayak Gede dalamnya orang lu takut? Iya Nanti lu hotel takut? Takut Karena dalamnya orang tuh Iya Taksi kan juga ada tuh Gede dalamnya orang Yang berbentuk gitu Yang berbentuk Yang lucu-lucu gitu Aku bahkan yang kayak di Disneyland aja tuh Yang kartun lucu-lucu atau apa Aku takut Aku pernah tau dikejar Iya itu di Disney sih Aku dikejar gara-gara Belum bayar Maling lu maling Eh Miss Miss belum bayar Depannya Miss belakangnya belum bayar Dikejar sama Badut gara-gara dia iseng aja Karena dia tau aku takut Oh kata nenekmu Dulu ondel-onel nyulik anak Iya Yang nyulik anak itu Mang Saswi Hah? Ya di film petualangan Serina Dulu 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 bener Di petualangan Serina Dia nyulik Serina tuh Oh itu mas Tapi emang kita dibesarkan yang kayak gitu-gitu sih Di takut-takutin dulu Iya Betul 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 Ntar kalo misalkan kita gak mandi Sebelum sore diculik pocong gitu-gitu pak Ada diperiuk begitu Mas ya? Iya Kalo kita keluar abis maghrib Malem-malem anak sendiri Diculik Genderwo gitu-gitu Kalo aku tuh dituduhin nih mobil TAP Rocky Itu mobil penculik kan Iya Gara-gara film Oma dulu Oh iya iya Makanya kalo nonton film itu Aku ternyakirin Penculik, penculik, penculik gitu Iya bener Kok berani? Ya maksudnya kan namanya anak kecil Mobil-mobil TAP gitu-gitu TAP itu yang mana sih? Mobil Katana Itu jeep Iya 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 Penculik Serina kan juga ada gitu Mobil itu kan Yang pake TAP itu Bukan ya? Saya ga nonton ya kayaknya Saya pengen ikut obrolan Cuman Cuman obrolan pertanyaan yang pertama saya belum jawab Jadi kayaknya enak gitu loh Gimana ya caranya ya? Ya 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 Sekarang mobilnya putih-putih Kok bisa? Putih, ceper Biasanya Penculik sekarang tuh Oh Yang diculik apa pak? Orang-orang dewasa dibawa Bunda Mobilnya udah bagus tapi Tujuan lagi Iya kacanya mending Mobilnya putih, ceper Peleknya pelek yang 2 juta setengah Betul Sama Pespometic juga gitu Terimakan teh Ican gitu ya Mobil ceper apaan ya? Apa? Mobil ceper itu apaan ya? Mobilnya Rico Rico ceper Dia udah ceperin kak Yang soalnya dituruhin Tapi mobil apa yang cuma? Ya banyak Banyak Mobil lu juga bisa diceperin kan? Gak bisa Mobilnya baru Udah Gak bisa kakaknya Udah lah Next ayo Halo orang pajak Enggak aku udah bayar Keren banget Eh tapi jujur Keren banget tau Mobilnya ya? Mobilnya Mobilmu ini Sama iklan Pak iklan berapa kemarin pak? Iklan Nih kita beda iklan pertama ya Yes Keren banget Tunggol Eh orang pajak Nanti kita akan ada bintang tamu di segmen selanjutnya Tetap di Candan Ruang Tengah Bunda Kembali lagi di Candan Ruang Tengah Setelah break sebulan kita akhirnya mulai lagi bikin Candan Ruang Tengah ya Season 9 ini berarti sekarang Season 9 Dan akan ada season selanjutnya 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 Amin Aduh Tenggorokanku kering sekali Uh iklan iklan Pasti kamu panas dalam Jaga fokusmu Ini adalah minuman yang menyatukan dua belah pihak Apa tuh? KUA 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 Hebat Hebat Minum ini Kamu akan segar jasmani dan rohani Nutri CRI Bagus kan Bagus jiwanya tenang Tentu Iya ya 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 Apa? Anpah Ui Uff minum ubat ya Uh Kamu berdagang Eh Berdagang Kamu bergadang Kamu pedagang, dan kamu pusing dengan orang-orang yang suka ngutang, makanya minum Oskabon. Jepang hancur karena Bon, baru ngancur karena Bon. Minum ini Oskabon. Alhamdulillah. Eh eh gado apa? Dapet nih. Minum minum. Udah, udah. Hidup anda suram? Hidup anda suram? Ingin banyak tertawa? Ingin banyak tertawa? Ye ye ye, minum Mbak Gito. Minum Mbak Gito apa? Ye ye ye, susu tuh, susu. Mbak Gito. Ye ye ye, minum Mbak Gito. Ada Mie Ing ya? Semuanya. Diminum, ada beberapa orang diminum. Dan itu sebenarnya iklan buat produk air mineral, tapi belum ada brand yang masuk. Jadi kalau kamu punya brand, kamu bisa iklankan brand kamu di sini? Betul. Iya. Ayo dipersilakan untuk brand-brand bisa iklan produk kalian di acara kesayangan kita CRT ini ga? Kalian tidak percaya dengan bintang iklan ini? Kita bedah. Kita bedah ya? Kita bedah. Dia ada iklan produk apa. Ayo. Udah udah. Hei. Supermarket. Supermarket. Kasur yang aku suka. Kasur. Ini pembatas jalan? Wah itu satu foto dia ditaruh kalau gak salah itu dapet. Satu titik ya? Satu juta setengah. Satu titik. Se-Indonesia. Gak ada perjanjian. Gak ada ya? Gak ada perjanjian gitu. Oh yang kasur aja deh. Kasur. Kasur. Katanya bapak gak dikasih duit tapi dikasih kasur. Buat apa? Buat apa gue masuk ke rumah nyoy nyoy. Kakak disuruh ngetes kasurnya gak waktu itu juga? Iya iyalah. Itu kasur karena namanya Pak Surya kali. Kasur. Kasurya gitu. Mau gimana sih? Kau bisa masuk? Itu produk kakak jangan-jangan. Bukan. Gak tau gue disuruh ngiklanin udah. Berapa tuh? Berapa? Satu postingan tuh? Gak satu postingan itu mah. Dia sama syuting minang iklan. Iya iklan juga. Tapi masuk sosial media juga jadi berkali-kali lipat. Gede ya? Orang anaknya yang nomor tiga udah merantuk katanya ke US. Amin. Amin. Berantau ke US. Jadi kalau kamu mau ngiklanin barang-barang kamu, ngiklanin produk-barang kamu bisa disini. Bisa. Kita bukan cuman ngituin knowledge gitu ya. Product knowledge. Product knowledge. Product knowledge. Product knowledge. Iya. Bisa kocak juga. Bisa kocak juga gitu. Masih bunda. Nah salah satunya ada produk yang akan kita iklankan. Nah itu dia. Dia. Ini adalah produk yang. Pira. Apa tadi? Utasosuit. Oh iya iya utasosuit. Yang paling manis. Yang paling manis. Orang Batak paling manis. Orang Batak paling manis. Orang Batak paling manis. Iya iya iya. Ini dia ada perias jenajah guys. Oh. Sekarang ada bintang tamu ya? Ada bintang tamu. Handship ada bintang tamu. Ini pas mantap ini ya. Bukan. Bukan. Yang ngituin siluet pak di sini. Iya iya. Ini dia. Andre itu dulu pas mantap. Iya. Ini dia ada Gloria Elsa. Yeay. Kak Gloria. Hai. Kak Gloria. Halo. Halo. Salam. Makanan duduk. Ya duduk Kak Gloria. Sehat Kak Gloria ya. Sehat sehat. Sehat juga sehat. Alhamdulillah. Jadi Kak Gloria ini adalah perias mayat. Jenazah. Jenazah apa mayat? Jenazah. Oh. Dari kapan sih Kak? Aku ngerias jenazah kalau mulai awalnya itu dari remaja. Tapi secara profesional itu dari tahun 2016. Loh profesional gak profesional gimana cara nandainnya Kak? Jadi. Khusus buat jenazah aja gitu. Enggak kalau profesional itu udah mumpuni semuanya gitu loh. Jadi ilmu segala macem aku belajar dari kita sebutnya di luar negeri itu mortician. Mortician. Emang ada profesinya gitu? Ada. Kalau di Indonesia gak ada pendidikannya juga gak ada. Oh gitu. Jadi kita belajar. Sertifikasinya dari luar negeri? Oh iya. Tapi aku belajar online. Oh belajarnya online. Tapi tetep dapet sertifikat. Iya. Takut gak itu? Enggak terlalu takut sih. Tapi awal-awal. Aku lebih takut sama manusia sih. Manusia bisa nyakitin jenazah. Oh. Betul sekali. Terbaik sih itu. Kak tapi kalau misalnya untuk latihannya. Yang dirias apa Kak? Kamu. Maksudnya? Kan sebelum kamu terjun. Praktiknya? Maksudnya kan harus ngerias juga kan? Kebetulan aku langsung di jenazah. Karena mamaku adalah perawat dan pemandi jenazah. Jadi kita tag team lah. Oh. Langsung di makeup-in sekalian. Jadi definisi keluarga horor lah. Oh iya. Keluarga horor. Kan kita berhubungan dengan jenazah. Tapi kan kalau jenazah kan gak nempel makeupnya. Iya kita ada metode khususnya. Kalau di luar negeri ada kosmetik yang bahannya dari non thermal. Khusus buat orang jenazah. Kalau di Indonesia gak ada jadi kita akalin pake lem. Oh kayak lilin gitu. Pake lem yang... Lem kayak lilin-lemm sama lilin beda substancenya. Aku mikirin kan misalnya kadang-kadang ada yang jenazah pake lilin yang diawetin tuh loh. Formalin. Formalin. Balsam gitu. Oh balsam. Bukan lilin, balsam. Lilin Madame Tussaud. Oh. Bener pada ambusnya lagi. Maksudnya paham gak? Iya, iya, iya. Tapi kak kalau itu ada yang request gak kak ya? Keluarga request ini. Ini makeupnya no makeup ya. Gak bisa, gak bisa. Maaf. I wake up like this. Ini I die like this. Oh gak. Itu ada kasih udah justru. Ada tapi. Ada, ada. Justru aku nawarin aku punya portfolio. Jadi ada. Contoh-contoh makeupnya? Contohnya soft makeup, natural makeup. Terus ada lagi glamour makeup gitu loh. Tetep ada pilihan. Ada pilihan. Kita juga punya trend makeup sendiri di jenazah. Nah Kak Gloria, kakak kan makeup ya? Iya. Pernah gak ketuker kuasnya gitu? Kuas yang buat kerja sama kuas kakak gitu. Enggak lah. Tapi setiap. Berarti setiap abis ngerias jenazah di cuci kuasnya. Maksudnya ada ritual khusus gak buat nyuci kuasnya? Kalau nyuci kuas itu biasa seminggu sekali. Iya. Karena kan memang ada bakteri dan jamur. Tapi kalau mencuci diri saya sendiri harus setiap kali setelah ngerias jenazah. Mencucinya maksudnya gimana? Mandi. Mandi. Tinggal ngomong aja. Mandi. Kalau gak cuci kayak beda ya Pak. Ya Anda habis kena air, Anda ngucek diri Anda seperti ini. Apakah Anda mandi dengan Molto Merah? Iya. Atau mungkin dinaikin dulu kayak mobil gitu. Hidrolik. Hidrolik. Iya. Berapa lama biasanya ngerias jenazah? Eh, eh, eh. Nyaman ya. Berapa lama? Biasanya ngerias jenazah kalau sama Herdu itu satu jam. Herdunya juga? Iya, ada. Cewe biasanya yang lama? Cowok juga. Di Herdu? Iya, di Herdu. Kayak Marcel kalau misalnya mau... Mati nih, misalkan Marcel nih. Ya semua orang kan pasti mati. Iya pasti, tapi ntar dulu lah coba jangan sayang. Sabar dulu, selesaiin dulu masalahnya. Mas gimana? Apa maksudnya? Masalahnya kreditan. Kreditan ya. Masalahnya kalau yang di sini kan yang di dandani nggak doang. Mereka kan di pocong. Iya. Oh iya bener saya. Beda kalau kita kan nggak di dandani. Kita pake jas mau nge-MC kan? Iya. Iya kalau mau nge-MC pake jas. Iya bener. Betul. Jangan gitu ah jokesnya ya. Ngelempar-ngelempar nanti kita ketawa kita yang salah. Iya. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Itu dia mainin ininya sendiri. Iya. Nanti kita ketawa kita yang dandani. Bunda. Hei. Bagus, bagus. Aku setiap ngeliat konten yang bagus tuh kalau misalnya lagi ngerias jenazah itu selalu pake baju Mickey Mouse. Emang maksudnya emang sengaja gitu atau seragam? Enggak sebenarnya. Sebenarnya apa namanya aku dikasih juga itu. Jadi kadang aku juga kayak Mickey Mouse itu sebenarnya supaya nggak menakutkan aja sih gitu. Oh supaya. Jadi kayak dark jokes gitu deh. Oh. Oh the dark jokes. Oh no. MLE kamu. MLE. MLE. Enggak biar nggak serem aja sih. Biar suasananya cheerful ya. Cheerful ya. Iya. Jadi abis makeup Mickey Mouse cuak gitu. Terus aku mau tanya. Kan jenazah itu kan kayak maksudnya ada terkait sama hal-hal mistis ya. Kalau misalnya waktu ngerias jenazah itu pernah ada kejadian-kejadian yang maksudnya. Ya mistis lah, mistis lah kita bilang. Sebenarnya sih kalau udah hampir berapa tahun ngurusin jenazah itu mistis tuh bukan hal yang biasa aja sih kalau kita. Kayak keran air nyala gitu. Terus gunting yang pas lagi ngurusin mandiin. Gunting gerak sendiri, akhirnya ada grand opening tuh ya. Wih. Pembukaan apotek. Potong pinta gitu dia. Pembukaan GO. Cuman mungkin aku dikenalnya sebagai pembawa pesan jenazah. Apa tuh? Jadi kalau aku ngerias jenazah tuh masih suka terdengar suara-suara pesan jenazah dan semua ada di instagramku. Semua pesannya tersampaikan dan bener semua. Waktu itu aku sempat sakit parah gitu loh. Aku pikir aku kena schizophrenia karena mamaku perawat juga kita berubat kemana-mana ternyata Gak ada apa-apa memang itu. Jadi kalau lu bekerja berhubungan dengan Ro. Lahir atau tidak terlahir indigo atau sensitif lu akan jadi sensitif gitu. Oh pasti gua bakal sensitif ya? Iya. Apa nih ini kenapa? Yang ini digarung. Jangan saya, saya gak gatel. Maaf maaf. Saya gak gatel. Saya yang digarung. Lu mau nyoba pasurnya sensitif apa enggak. Enggak. Saya gatel cuman salah denggul aja. Iya. Tapi ini ada ngerasa kayak, aduh cape banget aku kerja kayak gini. Aku mau kayak buka boba aja kek. Boba? Atau ini pengen beralih jadi makeup artis yang ngerias. Ya maksudnya masih manusia lah bukan jenazah. Iya misalnya. Masih aku udah nyaman lah. Karena gini. Kalau untuk ngurusin orang hidup banyak banget orang yang mau. Tapi kalau orang meninggal jarang. Dan aku memang disini gak dibayar. Memang pelayanan. Oh. Lu mau endorse. Jangan. Endorse. Enggak dibayar. Nanti. Before afternya Sel. Gimana? Saya beforenya aja masih begini. Teput-teput jadi afternya. Iya. Tapi bener gak dibayar? Enggak. Dan terus hidupnya bagaimana? Iya hidupnya aku ngajar. Ngajarin perias jenazah dari Sabang sampai Merauke. Yang mau belajar sama ke Elsa monggo silahkan. Oh. Karena kita gak punya akademi. Makanya aku bener-bener fight banget bisa punya sekolah. Walaupun cuma dia satu untuk pemulasaran jenazah. Supaya saya ini tidak menjadi orang-orang yang nge-retouch. Retouch mulu kerjaan saya. Sampai gak enaknya menjadi pelayanan ini. Kadang-kadang rumah duka itu merias jenazah udah paketannya mahal jelek. Aku yang harus dateng dan aku yang diomelin sama rumah duka untuk memperbaiki. Wah ada retouch gitu-gitu ya. Ada retouchnya. Jadi aku jadi udah sering banget memperbaiki. Oke berarti. Sorry nih kan gak semua jenazah begitu ya. Maksudnya ya ada yang rusak, ada yang apa. Itu tetap harus di touch up menjadi baik. Baik. Memang kita harus di Instagramku kalau misalkan kalian mau lihat itu ada di pin. Itu aku ngerias jenazah, jenazah pembunuhan. Aduh. Nah itu dari proses ngerias jenazah sampai sudah selesainya. Itu memang terlihat banget bedanya. Dari yang lebang-lebang, luka-luka semuanya. Nah kita menutupi luka-luka itu dari pakai wax. Yang buat nutupin wajah gitu kan. Nah itu. Sebelum menuju pertanyaan lainnya. Oh pindah. Oh! Lu mending. Ada apa sih? Lu mending pindah sini aja nah. Gue ada apa. Ini Pak di ansip dari tadi nih Pak. Bener tolong HP orang. Ngedak tiba-tiba. Masalah nggak? Iya. Gue lagi nunggu momen mau ngagetin. Gue kaget duluan. Sabar mbak. Emang nih. Si kecil ini Pak emang gitu Pak. Emang nih. Eh sumpah gue lagi kembet pipis. Kagetin nanti bocor. Tahu nih. Bisa batuk? Atau lagi nanti. Kalau nggak bisa batuk takutnya tenggorokannya kenapa-kenapa gitu. Tapi sekarang bisa dipraktekin nggak untuk cara merias? Gila banget. Enggak ini. Jangan ada manekin. Iya. Nah tapi Jekyll mau. Iya. Atau lagi-lagi kita tes ya. Jangan masih hidup dong di make up ini. Iya dong. Kerem ya. Manekinnya juga bisa nggak sih nggak di gitu? Alah! Buset dah! Oh nggak cakep itu. Cakep, cakep. Cakep Pak. Jadi ini. Ya kok merinding ya. Kita angkat aja ya. Kita angkat ya. Sebenernya sih kalau merias ini agak susah ya. Kanon bahannya plastik. Oh plastik ya. Harus ini ya kulit beneran. Harus emang naikinnya yang tekstur kulit gitu ya. Emang ada? Ada yang modelnya silikon. Silikon. Patang Superman Pak? Ada kulit Pak. Patang Superman dibedakin gitu-gitu. Kayaknya seumuran ini. Iya. Teng, 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 teng-teng. Tangannya copot guys. Kak jangan dibuka-buka sih nih. Gak mau dengar saja. Ya harusnya ini cewe aja Pak. Bentar ya. Wow, cirup langsung. Liat baik malah copot. Iko aku serem ya? Oh ini gini prosesnya. Gini dulu ke atasin. Krak! Letak abal-abal. Gini kali ya mukanya ya. Ijin Bu. Aku gak berani mengkeng loh. Jangan disempat. Tendang aku. Tendang aku. Tendang aku. Ini udah di ujung banget Kak. Iya takutnya jadi air mancur tuh. Ini nyangkut-nyangkut. Aku merinding beneran. Iya. Jadi ini adalah primer kita kalo misalnya pake. Biasanya kan pake primer. Biasanya kita pake lem. Jadi emang harus dilemin. Semuanya ya kaya. Semuanya. Kenapa? Gak ngedip matanya. Memang iya. Iya kak. Ini satu-satunya jenazah yang gak merem ya. Iya. Tapi ada juga kan jenazah yang gak merem? Iya biasanya itu kita belajar namanya apa yang namanya. Bisa di iniin? Bisa kalo misalnya kita ngomong. Kita harus bicara juga sama jenazah. Oh iya diajak ngomong juga? Iya diajak ngomong. Aaaaah. Apa sih Dita? Dita nih. Iya. Apa nih Dita? Dia yang kagetin aku di gini. Sumpah lu kebelet kibis. Suara lu kenceng banget. Tukang burger kaget nanti depan. Yang keberetan sampai keberetan. Aduh Fiong. Jadi. Akhirnya jadi. Tukang burgernya jadi semua burgernya. Aduh Biong. Kak lem itu biar si makeup lengket ya kak ya? Iya biar. Kan kita udah gak moist lagi kan. Orang hidup kan. Eh orang mati. Jadi kalo misalnya. Kalo misalnya ini harus pake lem. Kalo gak pake lem dia. Agak susah ininya. Itu apa kak? Yayasan? Itu foundation. Berarti tetep kayak makeup. Hidup ya? Maksudnya pake foundation. Pake yang tergantung requestan dari keluarganya gitu ya biasanya. Iya. Tapi fancy loh. Itunya Dior loh. Iya dong. Keren ya? Iya. Kaget. Dior. 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 Jadi kalo jenazah itu tergantung dari. Kamu di formalin atau engga. Kalo di formalin itu lebih keras. Biasanya. Itu pake lem. Tapi kalo gak di formalin. Itu bisa langsung gitu. Terus penyebab kematian juga. Misalnya lu serangan jantung. Itu akan menghitam gitu. Oh iya. Oh iya. Kalo liver itu menguning. Iya. Kalo jagel menghijau ya. Iya dia. Emang green screen. Kalo Marcel mengkerut dia. Apanya. Kayak. Kayak Stella jeruk. Kayak Stella jeruk udah mau habis. Jadi yang dihias itu cuma mukanya aja. Mukanya sama rambutnya. Rambutnya aja. Kita kayak sampe ke leher juga. Tangan segala macem gitu. Yang paling susah apa? Bagian mana? Bagian kalo misalnya ada luka-lukanya. Kayak gitu. Kak ada momen ini gak kak? Dalam perjalanan karir Kak Gloria. Momen kayak. Iya. Yang gak serem ya. Yang agak kocak nih. Kocak nih gitu nih. Oh pernah. Aku dulu ngerias jenasa. Jadi. Kan kalo orang Batak kalo nangis kan sampe yang. Iya. Meratap. Meratap gitu. Aku lagi ngerias jenasa. Tiba-tiba ada dua orang. Ibu dan anak. Kakak ah. Inang. Udah pergi kau ya. Gitu kan sambil merem gitu. Iya. Aku karena ada orang. Gitu kan. Minggir kan. Gitu. Karena lagi ngerias. Tau-tau anaknya gini. Mak. Salah orang. Mak. Mak. Terus gini. Eh. Eh. Ada eh gak? Eh. Eh. Salah. Berarti salah. Salahnya aku. Bukan mamadu. Bukan. Bukan. Beda-beda ya. Iya. Yang nangis kakak kira kan. Iya. Udah gue minggir lagi ya kan. Jadi. Oh salah target. Tetep sama sih ngerias. Ngerias orang ini. Sama aja kayak. Sama. Normalnya kita kalo ngerias ini ya. Enak tau jadi perias jenasa. Karena. Gak banyak. Ini pekerjaan yang definisinya. Lo punya kuasa. Lo punya uang. Lo punya kuasa. Lo punya kuasa. Tapi buat gue enggak. Iya. Ii. 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 Penang. Penang. Pelan-pelan Pak Sofi. Iii. Pelan-pelan Pak Sofi. Pelan-pelan Pak Sofi. Pelan-pelan Pak Sofi. Oh ganjo toh. Pencana-pencana-pencana. Ii. Ini parah sih. Ii. Ini parah sih. Sejauh ini. Sejauh ini. Ini paling jauh sih. Iya. Sejauh ini. Ini paling di luar sih. Oh my god. Emang boleh sedark itu. Iya. Sedark ya. Pelan mana pelan. Aduh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Oke kalau gitu Kak Gloria. Terima kasih banyak ya. Udah sharing sama kita. Iya. Mudah-mudahan ini bentuk pelayanannya dia. Caranya dia untuk bisa menjadi sesuatu buat orang lain. Amin. Najarin orang-orang dari Sabang sampai Sarina kan jauh. Dari Sabang sampai Merauke kan jauh itu. Tapi kalau boleh tau pelajaran paling berharga yang kakak ambil apa kak? Iya. Selama bekerja. Iya. Apa ya. Kita orang hidup itu harus melakukan kebaikan gitu. Amin. Bukan pilihan kebaikan itu. Dan kerjaan kita itu kan memang ngurusin orang yang gak kita kenal. Dan kita itu termasuk orang yang. Orang asing yang ikut celebrate merayakan akhir hidup lo. Perjuangan hidup lo gitu bareng-bareng. Gitu. Gue agak suka sedih gitu loh kadang-kadang. Kalau misalnya ngerias jenazah itu. Banyak banget orang yang gak mau memanusiakan manusia. Pada hari terakhirnya. Gitu. Masa terakhirnya dia ya. Bener. Harusnya itu jadi persembahan terakhirnya dia di dunia. Iya. Saya terus ya Kak Gloria ya. Sama-sama. Pokoknya saya terus lancar terus. Nanti kita akan main game bareng Kak Gloria. Makanya jangan kemana-mana tetap di CRT. Tandang Ruang Tengah. Tandang Ruang Tengah. Bisa nonton di semua perangkat. Love, be happy. Langganan ini home dengan akses Netflix sekarang. Hai. Baik lagi channel Ruang Tengah. Yes, 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 yes. Dita kamu takut gak ngomong sesuatu yang jujur dan apa adanya? Hah? Enggak lah. Kenapa emang harus takut? Enggak. Oh iya. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Kosong, kosong, kosong. Enggak lah. Aku gak takut ngomong apa adanya. Enggak, masak lu. Halo, gak usah berani. Maren nonton film horor aja tutup mata-mata telinga. Ini gak usah nonton. Gila ditanya ceritanya apa, dijawab gak tahu. Enggak nonton. Gak ada ini kata siapa? Orang aku di rumah sering nonton film horor di Netflix. Lagi pula tau gak? Di rumah aku itu pake indie home yang punya paket indie home. X Netflix. Wah, aku juga pake. Nah iya, oh serius. Iya lah. Bener kan kak? Worth it banget kak? Nah karena menurut aku soalnya paket Netflix di indie home itu hanya 365 ribu per bulan. Yes. Betul itu pak. Masa sih, Bli. Jadi kalau kata kayak ini, betul kali Bli. Karena kita bisa terus streaming semua tayangan Netflix sepuasnya di semua perangkat kita. Nah betul, betul, betul. Oh jadi di Malaysia. Kan Bali. Aku upin-upin. Nah jadi itu makin seru. Upin-upin katanya. Upin-upin. Upin-upin. Ipin. Yang dibalik-balik. Upin-ipin. Paujan, Pauji. Dimana Pauji, Paujan. Udah, pokoknya ini ya makin seru dengan internet cepat dan stabil dari indie home. Yang mencapai kecepatan hingga 100 Mbps. Wow. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian pake indie home X Netflix. Kalian juga bisa nonton beragam tayangan favorit dari puluhan channel TV. Dan bebas nelpon hingga ratusan menit. Yeay. Dan tiap harinya pokoknya movie time taro. Yeay. Yeay. Main games apa nih, Kim? Ini nama gamesnya adalah... Tea. Apa? Truth or It. Oh. Tea. Berarti tea. Tea. Tea, truth. Ya. Jadi kita akan memilih nanti di fishbowl ini. Tiap dulu dong. Enggak. Udah mulai pinter, Pak. Seper sekian detik matanya kosong dan mulutnya mau niup. Jadi nanti kita akan ambil satu gulungan. Dan menentukan dapet truth atau eat. Kalau truth harus jawab pertanyaan yang ada di sini. Kalau eat. Kalau eat harus makan yang ada di sini. Dan harus dua. Harus dikombinasikan makanan. Misalnya kayak, Pak dapat makan aku mau pilih satu sama tujuh. Itu ada makanan yang dikombinasikan. Oh. Bener tuh. Bisa jadi nanti satu isinya kambing, kambing guling. Yang ini kaki meja gitu. Atuh. Atuh. Keras ya. Iya, iya, iya. Aku dulu ya. Oke. Eat. Kak Gloria ikut main ya. Waduh. Bapak mau ngapain itu? Hmm? Ngapain itu? Bikin donat. Udah. Ngambil doang. Ngambil doang. Ih. Ditirit. Wah kiyuh. Ah kiyuh berapa? Kiyuh berapa? Kiyuh tujuh. Eat. Makan. Pilih dua. 6-9. Wah. Eh. Tunggu nanya. 6 sama 9 mana? Ya udah sama-sama ini. Ini dua-dua, 6. 6-6. 6-9 itu. Oh iya. Kita buka ya. Harus dimakan. Apa tuh pak? Isinya pak? Tidak dulu nih. Yes. Senang banget nih kayaknya mau makan makanan enak nih hari ini kan? Yoi. Bisa jadi. Wih. Gimana rasanya? Wih, 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 wih. Barangnya enak ya pak? Yoi. Mantep nih, chef tuna pasti nih. Juna, Juna. Pinat butter. Pinat butter dengan? Wih. Timur. Timur. Enak, enak. Tapi masih enak. Timur. Enak. Masuk. 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 Eman sering terjadi di kota-kota besar. Bau olang sangit. Ayo. Ini tadi bekas tangannya itu tuh. Enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Pinat butter. Yang belum cuci tangan, abis megang duit gitu pak. Pinat butter. Ii. Iya pak. Cuman abis ini, mencet ban kempes apa enggak. Eh, tapi kotor lagi dong. Ini kan temennya Abdel. Temen. Ayo. Enak banget itu pak. Ii. Ii. Tenang, tenang. Tenang. Enak. Kane. Enak kan? Enak kan? Enak kan? Boleh juga. Iya kan? Oke lah. Sikat. Aku coba ya. Aku suka pinat badan soalnya. Iya. Aku ambil ya. Tapi teomotimun enak? Enak ya? Kalau di luar negeri kan itu buat saus. Eat. Eat juga. Eat lagi? Eat. Aku ambil. Ambil apa? Nomor berapa? 11.10. 11.10 ya. 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 10.11 ya. Ya. Apa nih? Kalau boleh tau nih. Jom kita lihat. Aku bukain, bukain. Masih. Bim. Salah. Bim. Karet. Eskapator. Karet eskapator. Karet eskapator. Tebel-tebel banget. Ehh. Ehh. Ikiu. Mentega sama Terong. Ehh. 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 Ini gimana sih? Ini udah digoreng ya, temen-temen ya? Belom. Oh belum? Ais mentah itu. Iya. Hitam. Ya Allah, ini bukan terong kan ini. Apa tuh? Ini tuh jengkol nggak? Terong. Terong ini eklen. Iya. Tadi pasurnya dihabisin. Kenapa monyong kau? Yang mentega, terong. Yang minus lagi. Enggak, jijik. Enak tau. Blue Band-nya yang enggak. Kenapa? Eh tapi katanya ada resep loh, makan minum gini biar nggak... Nggak mab... Kenapa sih gini? Mau jium nggak? Bukan. 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 Bukan nyurkenin. Semininya. Iya. Agak suka salah persepsi nih, Bapak ini. Coba. Enak. Nggak mabuk. Marah orang pincai. Aduh. Aku udah ada. Kita marahnya. Ah lu udah milih ya? Enggak. Truth. Dia milih nih, curang nih. Aku demi apapun nggak milih. Bohong. Aku bener. Eh ada, aku cuma ngambil tuh langsung masukin kantong. Ngambil terus nggak masukin kantong? Harusnya eat kan? Nggak liat, nggak liat. Nggak apa itu begitu. Agak bener. Depannya mensa belum liat ini. Ah elah. Depan kita, depan kita. Menteganya ini banget. Apa? Tega banget ya licin. Iya tega banget. Menteganya tega banget. Mulut lu licin ya? Iya. Mulut lu bengit. Bentar, ini kan yang tadi. Loh? Bisa lagi. Lu masukin lagi? Si bedo. Loh kan belum dilakukan. Itu. Eh oke. Hit hit hit. Nomor berapa? Tujuk. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. 14. 14. 14. Sabar, sabar, sabar. Kenapa sih ini? Harus? Harus sebanyakan gula ya? Tujuh. Tujuh sama. 14. Kentang. Kentang. Enak. Ininya nih. Whipple. Enak banget. Ayo, makan kentang pake. Yuh, pake. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Eh, eh. Makannya. Jangan dolim. Kalian. Kalian jangan dolim. Aku sudah jujur dapet trut. Dia suruh makan dapetnya beginian. Ayo, ambil sel. Padahal lagunya tuh. Apa tuh? Tetang tinggung. Enak banget. Enak banget ya. Kayak kehidupan sehari. Iya. Aku jujur loh. Saya trut. Kenapa? Sayang. Nah. Makan aja. Makan aja. Kalau kamu harus trut. Teriut. Saya makan aja teman-teman. Teriut. Nanti takutnya dapet kaki monyet sama apa gitu. Yaudah. Ayo, trut. Trut. Apa makan? Kalau kata gue makan aja. Iya, makan aja ya. Iya. Nomor berapa? Iya. Nomor berapa ya? Dua, pak. Dua. Sabar. Sabar napa sih? Ada orang. Wah ada, ada. Susu. Susu. Ayo, sama apa? Ayo. Kata orang. Sabar napa. Kata orang nomor delapan sempurna, pak. Sabar. Otak kang guru. Dia kenapa sih? Dia kenapa ini? Dia kayaknya. Dia sugeras tau gak? Oh beda ya beda. Eh enggak enggak. Nomornya harus belasan. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Sama-sama pendamping. Iya. Oke, 15. Oke. Sama. Pendamping juga. Oke, tiga. Tiga. Pendamping juga ini. Pendamping juga. Ini aja nih. Nah. 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 Iya. Iya, 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 iya. Jangan ini aja. Ini aja. Ini. Ini. Udah bener itu. Roti, pak. Maka kecap. Ini sama ini. Waduh. Hai. Aneh banget ternyata. Bisa begitu, Kel. Iya, aneh banget ini. Coba Sel gimana? Makan kecap pake pisang yuk. Makan kecap pake pisang. Pisang pake pisang. Pisang pake kecap dong. Ayo. Gimana cara makannya, Sel? Pisang. Ditaruh dilumurin di atasnya dong. Iya. Begini aja. Bagus tau. Ih, letes-letes lagi. Tahan kok ya. Mana otakmu. Mana-mana otaknya ini. Mana-mana dia otaknya ya. Makan, Sel. Ada tisu dulu nggak? Ada-ada. Beleber banget, Sel. Rotes banget, Sel. Iya, nih. Encer ya. Encer ya. Kedian punya aku. Tapi kemiringan punya aku dong. Yoi, kemiringan sama dia. Yang penting melengkung ya, Sel. Ditambahin lagi, Pons. Iya, tadi hilang jatuh. Cepat. Makan terus. Manis tau. Enak. Enak, enak nggak? Enak, enak nggak? Enak, enak. Enak kayak tongseng. Udah. Ya udah dibuka semua. Ya enaknya trut aja lah. Ya udah, trut aja. Eh trut. Kocok, kocok. Ambil. Kocok, oke. Kaling bawa aja. Enak nih, enak banget. Kebohongan terakhir apa? Ah, yang orang lain belum ada yang tau. Apa ya? Kebohongan. Bohong barusan kan? Yang mana? Belang orang Batak kok bohong kan? Iya. Aku orang Batak, bener. Tapi kalau teh kamu paling manis. Oh iya, iya, iya. Paling manis itu bohong. Marganya apa emang? Marganya apa emang? Uta so sweet. Uta so sweet. Apa ya kebohongan. Emang turunan apa? Tajem, turunan tajem aku. Gak ada rem, gak ada rem. Apa? Terimakasih udah main-main. Makasih Kak Blom. Terimakasih. Terimakasih banyak udah tetap menyaksikan Candang Ruang Tengah. Ya, kita menunggu tayangan kita selanjutnya ya. Terimakasih. Episode selanjutnya siap. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Hanya 365 ribu. Ulang, ulang, ulang. In the home. Lu ngomong on the home. Oh ya. Satu, dua, tiga. Berseruum ya? Serum. Serum. Tenank, tenanan. Lu itu menunggu becoming. Pak Lawan! Mak! 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 Bak kita lagi kebanyak kita, pula. Beberes mulu mau ada tamu lu, pak! Sabar, sabar! Bapak kita lagi kebanyakan gula, guys. Terima kasih.